Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 43 ya Kita praktek sekarang Nah, apa yang kita praktekkan? Mari kita periksa apakah kamu telah benar-benar memahami kata-kata yang telah kamu pelajari dan menggunakannya dalam teks yang benar Pilihlah kata-kata yang ditebalkan dari tabel di atas untuk melengkapi kalimat masing-masing berklimat untuk melengkapi masing-masing berklimat Jadi, yang ini isinya di antara yang ini dia yang ini, give, alienate, confronted, identity, convinced yang mana yang benar? Itu yang akan kita isi Nah, sekarang yang nomor satu dia titik-titik oleh seluruh teman baiknya dikerenakan kebiasaannya yang jahat Nah, kalau ini artinya diasingkan ya Nah, ini alienate ya Jadi, cocoknya di sini adalah karena apa, diasingkan kalimat pasif ya alienate alienate Nah, itu dia ini jawabannya Kemudian dia akhirnya dia akhirnya bisa titik-titik mereka bahwa cerita itu benar Jadi, di sini artinya meyakinkan ya dia bisa akhirnya meyakinkan convince ya convince Nah meyakinkan mereka nomor tiga dia telah menjaga titik-titiknya tersembunyi atau terpendam selama 10 tahun sekarang ini jadi identiti cocoknya di sini ya dia telah menjaga identitasnya terpendam selama 10 tahun sekarang jadi identiti ya identiti identiti dia tidak kata benda ya jadi tetap identiti identitas eh, dia tidak kata kerja sorry dia memutuskan untuk titik-titik dia dengan pertanyaan langsung nah, artinya itu adalah confront ya confront mengkonfrontasi menanyakan langsung ya 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 dia memutuskan untuk menanyakan langsung dia menanyakan mengkonfrontasi ya dengan pertanyaan langsung kecantikannya dan suaranya yang indah semuanya adalah God given gift ya pemberian dari Tuhan nah itu dia God given gift karunia Tuhan ya cocoknya itu dia nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati